Hai ini diginiin lagi jatuh nah ini bawahnya Halo assalamualaikum hari ini aku mau panen-panen ini sayuran aku kayaknya harus udah banyak yang bisa dipanen dipakcoy-pakcoynya pokoknya aku hari ini mau panen-panen sama mau pindahin semayan-semayan aku langsung aja yuk nih cabai aku yang udah mulai banyak Masya Allah mau cuya langsung aja aku mau panen mulai dari sini jadi yang pertama mau aku panen ini ada pakcoy teman-teman pakcoy ini aku tanemnya di pot talang jadi ada beberapa pakcoy di pot talang yang ini jadi tanaman sayur aku yang ini tuh aku tanemnya organik ya teman-teman aku nggak pakai pupuk yang macem-macem terus aku juga nggak pakai yang buat hama-hama gitu ini agak kering gitu karena panas banget akhir-akhir ini terus lanjut ke pakcoy yang lain Oh iya teman-teman kalau teman-teman pengen aku tanam sayuran yang lain atau jenis yang lain coba komen di kolom komentar ya kalian mau aku tanam apa Oh iya teman-teman sayuran itu kalau misalnya dia ditanam di dataran rendah dan airnya kurang atau media tanamnya tuh kurang lembab teman-teman pasti sih sayurnya ini tuh alot ya alot atau keras gitu nggak renyah makanya kenapa orang-orang lebih suka sayuran hidroponik karena lebih renyah ini udah abis teman-teman yang di sebelah sini ini aku mau panen ini juga nih sawi putih coba aku mau panen satu tapi sebenarnya ini belum nge-crop dia baru mau nge-crop gitu nah ini juga aku baru pertama kali dan ini aku lihat batangnya nah udah tebel-tebel macam sawi yang biasa kita beli di pasar itu coba aku mau panen satu sepengalaman aku tanam sawi putih sawi putih ini tanaman yang lebih pertumbuhannya tuh lebih cepat daripada sawi yang lain teman-teman ini yang aku rasain ya jadi pertumbuhannya dia tuh cepat daunnya banyak karena dia kayak kol gitu nanti tengah-tengahnya ini dia bakal nge-crop ini teman-teman bentukannya sawi putih aku ini agak susah tadi motongnya tapi Masya Allah ini gede banget dan dia sawi putih tuh ada kayak macam bulu-bulunya gitu ya teman-teman macam bulu-bulunya nah ini Masya Allah gak apa-apa ini udah bisa dimakan tapi makannya paling yang muda-muda yang tua-tua aku potekin dan aku jadiin kompos langsung disini Masya Allah kenapa aku potong karena ini tuh udah kuning-kuning teman-teman jadi tuh kayaknya sini udah alot jadi ya udahlah daripada lama-lama ini aku potong aja kupanen ini mau aku masukin keranjang dulu sama mau aku pilih-pilihin yang layak dimakan atau nggak sebenarnya ini tuh aku males banget teman-teman karena biasa berkebun kadang suka males ya teman-teman nah ini dia tuh kalau misalnya dia kekurangan air si Pak Choy ini tuh dia jadinya keras gitu kalau teman-teman alot bukan keras ini keranjang dulu ini tadi bekas potongan-potongannya ini udah aku pilihin yang yang tua biar biar makannya juga enak ada yang tua ini udah kuning ini masih ada lagi ini tua juga tua sisanya masih oke semua ini sisanya teman-teman ini aku taruh di bak komposter itu sisa sawi putih juga yang tadi ini udah penuh lagi terus lanjut aku mau panen sawi naibai ini juga naibai sama kayak ini jenis sawi teman-teman tapi aku kalau aku lebih nyaranin kayaknya teman-teman harusnya tanam ini tuh kan enak banget teman-teman motongnya juga dia masih kerenyes-keren walaupun dia udah tua teman-teman kerenyes banget kan patah temuk masya Allah ini enak banget ini udah tua teman-teman waktu itu aku juga udah panen yang panen yang udah berbunga tapi dia masih kerenyes-kerenyes segini gak alot ini enak banget recommended disini ada lagi sawi putih dia udah bisa dipanen juga kayaknya tapi mungkin aku tunggu sampai minggu depan lagi ngeliat deh batangnya masya Allah sekarang aku mau panen kembangkol ya ini kembangkolnya masya Allah ini daunnya kayak gini aku gak ngerti kenapa semoga gak ada ulatnya ya teman-teman aku takut sekali caranya gini ini diginiin misalnya aku gini nah yeay masya Allah ini tinggal di nah gini taram masya Allah ini lumayan gede daripada panen aku sebelumnya nih ini mah gede ya ini teman-teman ini aku mau pindah sekarang ini yang hoppy purple ini ceritanya ini bekas panen kembangkol ya teman-teman aku gak punya tanahnya gak aku istirahatin lagi karena aku space-nya udah terbatas banget jadi langsung aja aku pindahin jagungnya tidak jadi aku mau tanem di satu polybic itu satu ya teman-teman jagung biar dia maksimal langsung aja kita tiban dengan tanah jadi nanti ini tanahnya sedikit teman-teman tanahnya sedikit nanti bisa ditambahin lagi bismillah ya semoga bisa tumbuh subur sampai panen dan aku bisa panen benihnya lagi yang satu lagi ini tempatnya agak lebih kecil teman-teman tapi insya Allah semoga bisa tumbuh subur juga nah ini bawahnya udah aku kasih tatakan pot gitu biar nanti dia punya cadangan air teman-teman nih ya ini satu lagi teman-teman ini ada dua jadi satu aku taruh disini ini bekas tanam jagung potnya ini masih ada bonggol jagungnya baru aku potong pan-pan teman-teman ya nanti dia merusak ininya akarnya nih setelah mau aku taruh disini sebentar aku taruh di pinggir aja di pinggirannya soalnya di tengah-tengahnya ada bekas bunggol jagungnya dan belum bisa aku cabut teman-teman nah udah satu satunya lagi aku mau tanam di bekas panenai bye sebentar ini sama juga teman-teman ini cuma setengah tanahnya jadi nanti bakal aku tambahin aku bakal ambil tanah dari bawah juga ya aku punya pohon nya 4 masya Allah semoga subur semua ya amin berhubung keranjang aku tuh udah penuh banget teman-teman sekalian aja dipanenin aja semuanya nih dipot yang cuma segini asal kalian asal kalian rajin siramnya pasti tumbuhnya subur teman-teman siram sama pupuk ya karena kan disini medianya terbatas jadi harus dipupuk kalau enggak dia kecil lagi begini ini aku kekeringan dan juga tanahnya itu padat banget teman-teman jadi susah gitu jadi nah ini aku rombak aja ini tanahnya juga udah enggak bagus ini hasil panen hari ini masya Allah penuh banget yeay masya Allah alhamdulillah next aku bakal panen cabai cabainya banyak banget tapi mohon maaf kayaknya enggak bisa kerekam karena latrik kameranya udah mau abis gimana ya ini udah enggak muat masih banyak lagi jatuh yah ngemut ngemut ini yang tadi enggak muat Masya Allah ini Masya Allah Alhamdulillah yeay yeay